Jangan sampai kemalasan kita dilegitimasi dengan ajaran agama Ini yang paling bahaya Malas dia Bangun jam 9 pagi Pas ditanya orang, kenapa kau tak buka usaha? Rezki di jamin Allah Kasih aku rezeki Karena begitu keluar dari masjid Nabawi Yang pertama ditemui dari masjid itu adalah pasar Posisi pasar di zaman Nabi itu letaknya sekarang di pintu Babu Salam Jadi kalau kita masuk masjid Nabawi sekarang kita masuk dari pintu Babu Salam Cobalah ukur dari pintu Babu Salam itu langkah berapa langkah sampai ke taman Raubo Itulah jarak antara masjid dan pasar Jadi begitu keluar dari Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Tidak ada Islam mengajar kalau kamu sudah selesai solat Dulu duduklah kamu di masjid sampai tenggelam matahari Habis itu duduk lagi sampai terbit matahari Habis itu duduk-duduk lagi sampai melekal maut datang Tapi setelah solat itu kita disuruh bertebaran di atas muka bumi Makanya berdoa Lalu kemudian bagaimana dengan zuhud Nah ini selalu orang banyak mengaitkannya Ya udah lah saya udah taubat Pak Ustaz udah hijrah Saya zuhud aja Zuhud itu artinya barang itu ada tapi tidak dipakainya untuk pribadi Diserahkannya untuk agama Allah Itu arti zuhud itu Dia punya mobil Mobil itu diserahkannya untuk agama Allah Ini mobil ini kuakapkan jadi mobil ambulan Itu yang zuhud itu Dia punya duit 500 juta Diserahkannya ke Mas Kuruh Ini duit 500 juta pakailah untuk kemaslahatan umat Mau bangun masjid Mau bangun klinik Mau bangun musyola Mau bantu fakir miskin Ada duit itu Tak mau dia pakai Itu arti zuhud itu Sekarang orang mengahami zuhud Itu orangnya zuhud itu Pak Ustaz Kenapa? Dia tak ada apa-apa Itu bukan zuhud Itu fakir miskin Tak bisa dibedakan aja mana zuhud mana Ada barang itu Mana dalil Ini Ustaz ngomongnya Mesti pakai dalil Pak Ustaz Nabi waktu perang badar Tahun ke-2 hijrah Kalau dia dapat wahyu umur 40 Dia berdakwah di Makkah 13 tahun Perang badar tahun ke-2 Berapakah umur Nabi pada saat perang badar Ini uas ujian akhir semesta 40 Tambah 13 Tambah 2 55 tahun Waktu dia umur 55 tahun Dia panglima perang Waktu umur 55 tahun Dia naik kuda dari Madinah ke Badar 150 km Waktu umur 55 tahun Dia dapat Hasil dari perang badar 50 ribu keping uang dinar Satu duit dinar itu 4,25 gram 4,25 gram emas Berarti sekarang 4.250.000 Tapi karena kita udah lama kenal 4.000.000 aja lah 4.000.000 x 50 Satu keping kan 4.000.000 4.000.000 x 50.000 keping Orang hikmian tau berapa tuh 200 miliar 200 miliar 200 miliar 200 miliar Itu enaknya cerah Jadi duit Nabi tahun 2 itu 200 miliar Ada pernah nampak istana Nabi Muhammad Terbuat dari emas garpunya Dari perunggu Nabi itu punya atau tak punya Punya Tapi tak dipakainya Itu makna zuhud itu Bukan tak punya Ini sekarang Anak muda setelah hijrah Gimana Jadi kau buka usaha Ruko kemarin Padahal kau usaha kita zuhud aja sekarang Bukan zuhud Malas Jangan sampai kemalasan kita Dilegitimasi dengan ajaran agama Ini yang paling bahaya Malas dia Bangun jam 9 pagi Terus ditanya orang Kenapa kau tak buka usaha Terus kiri jamin Allah Menurut tata wakil kita Ini orang mesti dicampakkan Kiusus yang rusih Semak dunia Oleh sebab itu Maka pahami agama ini dengan baik Siapa orang yang boking tempat di surga Manbana masjidan Banallah Orang yang boking tempat di surga Orang yang bangun masjid Setiap ketua hibmi Bangun satu masjid Masjidnya satu masjidnya sebulan Setiap kecamatan Masjidnya mesti macam masjid Nabawi Bagaimana masjid Nabawi itu? Di samping masjid ada pasarnya Sehingga nanti Buat acara tablik akbar Subuh kajian Kajian dengan Ustaz Solhas Kajian dengan Ustaz Ali Kajian dengan Al-Mukaram Kajian dengan Ustaz Mas Furoh Setelah kajian Jamaah diajak beli sempaku bersama Ke warung siapa? Warung kita Duitnya siapa? Duit Jamaah Balik kepada siapa? Balik ke umat Sekarang Kambing punya susu Sapi punya nama Susu siapa? Susu sapi Pas dicium bau kambing Jamaahnya punya kita Tapi kita tidak mengelola Bagaimana kita mengelola Jamaah Ini full 24 jam Sekarang yang baru kita kelola Jamaahnya cuma satu Pengajiannya saja Yang lain dari pengajian Kita tak kita kelola Bangun tidur Masuk dia toilet Gosok gigi Mestinya pasta giginya siwa Siapa yang mau produksi itu? Ipmi Ipmi mesti punya pabrik siwa Siap Habis itu dia mandi Dia pakai sampu Yalah Jadi pakainya sampu si Macron Habis itu dia pakai sabun Sabunnya Sabun produk kita Kemasannya tidak beberapa menarik Tapi Ustadznya mengiklankin dia Ustadz sholat Seberapa Jamaahnya? Apa kata sholat? Habis itu dia Sebelum sholat dia minum dulu Apa kata sholat? Apapun makanannya Minumnya tetap Oke Habis itu pagi itu dia sarapan Buka mata Nampak cukup Yang pertama kali dimakannya adalah Pempek Yolala Mau tidur malam Dia takut dikigitnya Mau dioles Dari mulai buka mata Sampai tutup mata Semua produknya Mesti dikelola oleh umat Dari umat balik kepada Umat Tanggung jawab siapa ini? Hibmi Kata-kata saya Aku dah menyampaikan Kepada bisnismen-bisnismen Usahawan-usahawan muda ini Kalau aku nanti di akhirat Ditanya Allah Ta'ala Dari pada masyarakat Kenapa umat ini tidak maju Ayah Abdul Suhman Kau hanya ceramah Cerita masalah maulid Cerita masalah tahlil Cerita masalah hawal Tidak ya Allah Udah aku sampaikan Dari mulai obat nyamuk Sampai gosok gigi Udah aku suruh ke hibmi Disaksikan malaikat malam ini Masya Allah Saya tak ada Saya nanti meninggal Langsung untuk surga aja lagi Jadi kalau umat ini Keterbelakang Itu salah satunya Ketalahan ustad Karena tidak menjelaskan Maka harus terjelaskan lah Dimana-mana Itulah gunanya Mas Puroh ini Bersatu berbagai macam Dari alumni Yaman Alumni Al-Azhar Alumni Gontor Alumni pendok pesantren Salafiyah Kolafiyah Dari berbagai macam Ormas Dari macam pesantren Modern Maupun Klasik Semuanya berkumpul Menyatulah ulama-ulama ini Membangkitkan ekonomi umat Dan anak-anak muda Ikut serta Lembang ini Sudah cukup Komplik Makanja Allah ke depan Kebangkitan Islam Dari Bumi Seri Jatah Terima kasih telah menonton